Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat Amin Pada pertemuan kemarin kita membahas laporan hasil observasi Yaitu menganalisis strukturnya Maka pada pertemuan ini saya akan melanjutkan kebahasan dari LHO tersebut Yaitu kebahasaan dari laporan hasil observasi Apa maksudnya? Kebahasan ini adalah aturan-aturan bahasa yang seringkali muncul di dalam laporan hasil observasi Apa saja itu? Yang pertama, kata, frasa, kurba, dan nomina Yang kedua adalah afiksasi atau imbuan Yang ketiga adalah kalimat deskripsi dan definisi Dan yang keempat adalah kalimat simplek dan komplek Tolong kalian perhatikan secara cermat apa yang saya sampaikan Ada pun penjelasannya adalah seperti berikut Baik, yang pertama, unsur kebahasan adalah kata, frase, verba, dan nomina Apakah itu verba, nomina? Saya ingatkan kembali materi yang dulu pernah kalian dapatkan di SMP Verba adalah nama lain dari kata kerja Contohnya apa? Bisa membaca, berlari, tidur, diam, makan Sedangkan yang nomina, ini adalah nama lain dari kata benda Contoh dari kata benda itu sendiri bisa Meja, mata, kaki, gunung, dan lain sebagainya Itu tadi kita bicara tentang verba dan nomina Sekarang saya lanjutkan kepada frasa Apa sih frasa? Frasa adalah kelompok kata yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat Jadi, karena kelompok kata, maka terdiri lebih dari satu kata Apa fungsi di dalam kalimat? Fungsi di dalam kalimat maksudnya adalah Perhatikan sebentar Fungsi itu bisa berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, maupun keterangan Nah, kelompok kata tadi itu hanya menduduki pada satu fungsi Jika dia sudah ada pada subjek, maka tidak bisa juga ada pada predikat Karena hanya satu fungsi Perhatikan contoh kalimat berikut ini Gadis yang cantik itu sedang membaca buku di perpustakaan Kita analisis dulu fungsinya Gadis yang cantik itu subjek Sedang membaca predikat Buku, objek Di perpustakaan adalah keterangan tempat Sekarang dari kalimat ini kita tentukan Mana yang termasuk contoh dari frasa Yaitu yang berupa kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat Perhatikan contoh berikut itu tadi Gadis yang cantik itu Yang tadi adalah sebagai subjek Inilah yang disebut frasa Mengapa gadis yang cantik ini adalah satu kesatuan Yang menjelaskan tentang subjek itu sendiri Sedang membaca adalah frasa juga Kelompok kata Lebih dari satu kata Tapi Kelompok kata ini menduduki satu fungsi dalam kalimat Terus frasa apa bu? Yang pertama ini maupun yang kedua Kita ke pengertian frasa nomina terlebih dahulu Frasa nomina adalah frasa yang intinya berupa kata benda Frasa verbal adalah frasa yang intinya berupa kata kerja Di dalam frasa ada dua posisi Inti dan penjelas Apa itu inti? Sesuatu yang dijelaskan Sedangkan penjelas adalah sesuatu yang menjelaskan Kita kembali lagi kepada contoh yang tadi Ini gadis yang cantik itu tadi Yang posisinya adalah subjek Yang juga termasuk frasa Kita cermati Termasuk frasa apa? Intinya mana sih? Intinya adalah gadis Maka ini adalah gadis yang cantik itu menjelaskan tentang gadis Sehingga dia bagian penjelas Termasuk frasa apa? Kita lihat intinya gadis Gadis itu adalah kata benda Karena kata benda Maka frasa ini disebut frasa nomina Sedangkan yang kedua Sedang membaca Inti pembicaraan pada sedang membaca ini adalah Membaca Intinya Membaca termasuk verba Atau kata kerja Maka sedang ini adalah yang menjelaskan Atau penjelas Karena intinya berupa kata kerja Maka frasa ini termasuk contoh frasa verbal Nah di dalam laporan hasil observasi Unsur kebahasaan yang muncul itu Yang pertama seringkali muncul ya Frasa nomina Dan frasa verba Serta Kata verba Atau kata kerja Dan kata benda Atau nomina Baik Yang kedua Dalam kebahasaan LHO Adalah Afiksasi Apa itu afiksasi? Adalah proses pemberian imbuan Di dalam bahasa Indonesia sendiri Ada beberapa jenis imbuan Yang pertama Ini sudah kalian kenal Baik di SMP Maun MTS Sudah pernah kalian dapatkan Yaitu berdasarkan letak Pada berdasarkan letak Ada prefik Atau imbuan Yang posisinya ada di awal Misalnya Menasal Menasal ini bisa berupa Mem Mem Menye Menge Meng Dan lain sebagainya Ini Menasal ini Ketika ditambah kata beri Maka akan menjadi Memberi Yang Invik Yaitu Imbuan yang posisinya ada di tengah Atau yang dikenal dengan istilah Sisipan Misalnya L Menambat Ditambahkan pada kata tunjuk Menjadi Telunjuk Yang ketiga Adalah Sufik Sufik ini adalah imbuan Yang posisinya ada di akhir Misalnya saja An Bertemu dengan kata tulis Menjadi tulisan Dan berdasarkan letak Yang terakhir adalah Konfig Misalnya saja Disini konfig itu Adalah kean Dimana imbuannya ada di awal Dan ada di akhir Bertemu dengan kata Maju Menjadi Kemajuan Itu tadi Yang berdasarkan letak Sedangkan yang kedua Adalah berdasarkan asal Imbuan Ada yang asli Maksudnya adalah Sesuai dengan bahasa Indonesia Misalnya Yang kita ketahui Mem Meng Menye Menge Ber Dikan Dan lain sebagainya Masih banyak lagi Dan yang kedua Adalah imbuan serapan Imbuan serapan ini Bukan asli dari bahasa Indonesia Salah satunya adalah Maha 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 ini memiliki arti Luar biasa Mendapat kata adil Menjadi maha adil Dimana letak perbedaannya Penulisan adil Ini digabung Mengapa? Karena adil adalah kata Dasar Sedangkan yang kedua Ada maha lagi Tapi bertemu dengan kata Penyayang Karena penyayang ini Bukan kata dasar Maka penulisannya dipisah Maha Penyayang Mengapa kok ini dipisah? Karena penyayang ini Bukan kata Dasar Tapi kata Berimbuan Imbuan serapan berikutnya Adalah Pro Plus Amerika Karena pro ini Bertemu dengan nama negara Dimana nama negara itu Dalam posisi apapun Di awal kalimat Di tengah Maupun di akhir Harus ditulis dengan kapital Maka penulisannya adalah Pro Tanda hubung Amerika Dengan huruf awalnya Tetap kapital Atau tetap huruf besar Lah Ipakah imbuan serapan Hanya dua ini saja? Tidak Banyak sekali Ada adi Ada pra Ada semi Ada sub Dan lain sebagainya Itu semua Nanti bisa sampean cermati Pada materi Yang saya berikan Berupawat Atau ketikan Nanti Berikutnya Berdasarkan Fungsi Yaitu Imbuan Afiksasi Berdasarkan Fungsi Fungsi Yang pertama Disini adalah Membentuk kata benda Apa maksudnya? Dari kata yang awalnya Bukan kata benda Setelah mendapatkan imbuan Menjadi kata benda Misalnya Imbuan ke Plus tua Menjadi ketua Dimana tua ini awalnya Adalah adjektiva Atau kata sifat Karena mendapatkan ke Menjadi ketua Ketua ini sudah menjadi nomina Atau kata benda Yang berikutnya Contoh yang membentuk kata benda Adalah ke An Plus bersih Menjadi kebersihan Bersih adalah kata sifat Karena mendapatkan ke An menjadi nomina Apakah hanya dua ini? Tidak Ada beberapa imbuan Yang bisa mengubah bentuk Yang awalnya bukan benda Bisa menjadi benda Atau nomina Ada juga yang awalnya sudah Kata dasarnya itu Kata nomina Mendapatkan imbuan Tetap menjadi nomina Sekali lagi Kalian harus ngecek Atau melihat kembali Pada materi yang saya berikan Berdasarkan fungsi yang kedua Adalah membentuk kata kerja Apa itu contohnya? Menasal Plus laut Menjadi melaut Laut Awalnya adalah nomina Kemudian mendapatkan imbuan Menasal Maka menjadi melaut Melaut ini sudah tidak lagi nomina Tapi menjadi verba Contoh berikutnya adalah Ber Plus layar Menjadi berlayar Layar ini Nomina Atau kata benda Menjadi berlayar Sudah tidak lagi benda Tapi berubah menjadi verba Itu yang membentuk kata benda Selanjutnya Berdasarkan fungsi yang ketiga Adalah membentuk kata sifat Misalnya imbuan I Plus alam Menjadi alami Dimana alam ini awalnya adalah nomina Sedangkan alami Menjadi adjektiva Dari nomina menjadi sifat Yang ketiga Yang berikutnya WI Dambah dunia Kata dunia ini adalah nomina Karena mendapatkan imbuan di akhir WI Menjadi duniawi Maka duniawi ini Tidak lagi menjadi kata Si Tidak lagi kata benda Tetapi kata sifat Atau adjektiva Selanjutnya Contoh Menganalisis afiksasi Ada kata kemampuan Ditentukan jenisnya Jika memang diminta untuk itu Jenisnya ini adalah nomina Karena ada imbuan kean di sana Kata dasarnya apa? Mampu Jenis kata dasar mampu ini adalah Ajek Tifa Dan imbuannya adalah Kean Contoh afiksasi Dari kata dasar kuat Yang awalnya menjadi Dari adjektiva Diubah menjadi benda Misalnya dengan diberi imbuan kean Menjadi kekuatan Dan contoh Dari kata kuat Diubah menjadi kerja Diberikan imbuan ter Menjadi terkuat Nah itu adalah Beberapa bahasan terkait dengan Afiksasi Sekali lagi Tidak ini saja Anak-anak Ada banyak sekali Jadi yang saya contohkan Ini hanya beberapa saja Yang lainnya silahkan kalian cek Ada di Materi pada E-learning Baik Yang ketiga dari Kebahasaan LHO Atau laporan hasil observasi Adalah Kalimat definisi Dan kalimat deskripsi Dimana ini sudah pernah saya jelaskan Pada saat analisis struktur Yang pertama adalah Kalimat definisi Yaitu Kalimat yang menjelaskan Sesuatu Menggunakan kopula Adalah Iyalah Merupakan Yakni Dan yaitu Kalimat definisi ini Muncul di dalam Laporan hasil observasi Tepatnya Pada bagian Pernyataan Umum Yang dijelaskan adalah Sesuatu yang Diberikan Atau digambarkan Pada Tekstor sebut Contoh Wayang adalah Seni pertunjukan Yang telah ditetapkan Sebagai warisan Budaya asli Indonesia Ini menjelaskan Tentang wayang Menggunakan Kopula Adalah Inilah yang disebut Dengan kalimat Devinisi Menjelaskan Sesuatu Menggunakan Bisa adalah Iyalah Merupakan Dan sebagainya Apa yang dijelaskan Sesuai yang dibahas Pada laporan Hasil observasi Tersebut Setelah kalimat Definisi Berikutnya Adalah Kalimat Deskripsi Apa itu Kalimat Deskripsi Adalah Kalimat Yang Mendeskripsikan Atau Menggambarkan Sebuah objek Atau peristiwa Berdasarkan Ciri khas Ciri khas Yang dimiliki Contoh Wayang ini Terbuat Dari kulit Kerbau Yang ditatah Dan diberi warna Sesuai kaedah Pulasan Wayang Pendalangan Diberi tangkai Dari bahan Tanduk Kerbau Bula Yang diolah Sedemikian rupa Dengan nama Cempurit Yang terdiri Atas Tuding Dan Gapit Dari contoh Ini Kalimat Deskripsi ini Kita bisa Mendapatkan Gambaran Pendeskripsian Tentang Dari Bahan Pembuatan Dan cara Pembuatan Dari Wah Wayang Ya ini disini Dijelaskan Mulai dari Bahannya kulit Kerbau Kemudian Ditatah Diberi warna Dan lain sebagainya Ini merupakan Pendeskripsian Sesuatu Yaitu Wah Wayang Itu sendiri Itu terkait Kalimat Deskripsi Dan definisi Unsur Kebahasaan LHO Yang keempat Adalah Kalimat Simplek Dan kalimat Komplek Apa itu Perbedaannya Kalimat Simplek Disebut juga Kalimat Tunggal Yaitu Kalimat Yang Hanya Memiliki Satu Klausa Karena Satu Klausa Maka Di dalamnya Akan Ada Subjek Tunggal Predikat Tunggal Jika Memang Ada Objek Pelengkap Dan Simplek Atau Tunggal Perhatikan Contoh Taman Nasional Baluran Merupakan Perwakilan Ekosistem Hutan Spesifik Kering Di Pulau Jawa Kita Analisis Terlebih Dahulu Mana Fungsi Kalimat Yang Pertama Taman Nasional Baluran Merupakan Subjek Kata Merupakan Disini Adalah Predikat Perwakilan Ekosistem Hutan Spesifik Kering Adalah Pelengkap Di Pulau Jawa Keterangan Tempat Inilah Yang Disebut Dengan Kalimat Simplek Atau Kalimat Tunggal Karena Di dalamnya Ada Subjek Tunggal Ada Predikat Tunggal Bisa Jadi Ada Pelengkap Bisa Jadi Ada Objek Maupun Juga Ada Keterangan Yang Mana Semuanya Hanya Satu Karena Terdiri Atas Satu Klausa Berikutnya Adalah Kalimat Kompleks Atau Kalimat Majemuk Apakah Itu Kalimat Yang Memiliki Dua Atau Lebih Klausa Karena Dua Klausa Minimal Ada Dua Klausa Maka Akan Muncul Dua Subjek Dua Predikat Dan Fungsi Yang Lain Intinya Ada Di Subjek Dan Predikat Yaitu Masing-masing Ada Dua Kalimat Majemuk Sendiri Dibagi Menjadi Dua Yaitu Kalimat Majemuk Setara Dan Kalimat Majemuk Bertingkat Kita Bahas Satu Persatu Kalimat Majemuk Setara Yaitu Kalimat Yang Memiliki Dua Klausa Atau Lebih Yang Setara Dalam Suatu Kalimat Jadi Di Dalamnya Ada Dua Klausa Minimal Kedudukannya Setara Bagaimana Cara Mengenalinya Yaitu Konjungsi Yang Digunakan Karena Ada Dua Klausa Maka Dibutuhkan Yang Menghubungkan Yaitu Yang Disebut Konjungsi Konjungsi Apakah Itu Konjungsi Koordinatif Jadi Jika Ada Dua Klausa Kemudian Dihubungkan Oleh Konjungsi Koordinatif Maka Kalimat Bentukannya Disebut Kalimat Majemuk Setara Konjungsi Koordinatif Yang Nantinya Akan Melahirkan Kalimat Majemuk Setara Ada Tiga Hubungan Yang Pertama Hubungan Penambahan Apa Saja Konjungsinya Dan Lalu Kemudian Yang Kedua Hubungan Pemilihan Konjungsinya Adalah Atau Dan Yang Ketiga Ada Hubungan Pelawanan Menggunakan Konjungsi Tetapi Melainkan Perhatikan Perhatikan Contoh Berikut Engkau Selalu Setia Kepadaku Tetapi Aku Terus Membohongi Dirimu Klausa Satu Mana Ini Klausa Satu Engkau Selalu Setia Kepadaku Tetapi Disini Posisinya Sebagai Konjungsi Aku Terus Membohongi Dirimu Adalah Klausa Dua Jadi Klausa Satu Dan Klausa Dua Dihubungkan Oleh Konjungsi Tetapi Konjungsi Tetapi Ini Merupakan Konjungsi Koordinatif Sehingga Kalimat Bentukan Ini Disebut Kalimat Majemuk Setara Contoh Yang Kedua Dia Sedang Melamun Atau Sedang Memikirkan Saya Kalimat Ini Terdiri Atas Dua Klausa Klausa Pertama Dia Sedang Melamun Klausa Kedua Dia Sedang Memikirkan Saya Konjungsi Yang Digunakan Adalah Atau Disini Ada Dua Subjek Yang Sama Maka Salah Satu Klausa Yang Kedua Subjek Dilesapkan Sehingga Berbunyi Dia Sedang Melamun Atau Sedang Memikirkan Saya Kalimat Ini Juga Yang Disebut Dengan Kalimat Majemuk Setara Hubungan Pemilihan Karena Menggunakan Konjungsi Atau Berikutnya Adalah Penjelasan Tentang Kalimat Majemuk Bertingkat Karena Tadi Kita Sudah Bicara Kalimat Majemuk Setara Maka Berikutnya Adalah Ini Kalimat Yang Memiliki Klausa Ganda Yang Tidak Sama Atau Berada Di Bawah Fungsi Utama Suatu Kalimat Maksud Maksud Bagaimana Bahwa Di Dalam Kalimat Majemuk Setara Minimal Ada Dua Klausa Karena Majemuk Dan Posisinya Kalau Yang Tadi Setara Ini Bertingkat Karena Bertingkat Maka Akan Melahirkan Dua Posisi Ada Induk Kalimat Atau Yang Dikenal Klausa Atasan Dan Ada Anak Kalimat Atau Yang Disebut Dengan Klausa Bawahan Bagaimana Membedakan Antara Induk Dan Anak Yang Harus Kalian Ingat Adalah Anak Kalimat Selalu Berada Setelah Konjungsi Konjungsi Yang Digunakan Dalam Majemuk Bertingkat Ini Adalah Konjungsi Sub Or Dinatif Yang Mana Konjungsi Sub Ordinatif Ini Memiliki 12 Hubungan Salah Satunya Adalah Hubungan Waktu Konjungsinya Bisa Ketika Setelah Sebelum Selama Saat Dan Lain Sebagainya Nah Kita Cermati Ke Contoh Peristiwa Itu Terjadi Sewaktu Dia Pergi Meninggalkan Diriku Ini Contoh Kalimat Majemuk Bertingkat Kita Buktikan Klausa Satu Peristiwa Itu Terjadi Klausa Dua Dia Pergi Meninggalkan Diriku Konjungsi Yang Digunakan Adalah Sewaktu Ini Peristiwa Terjadi Sewaktu Dia Pergi Meninggalkan Diriku Ini Konjungsinya Dari Penjelasan Saya Tadi Mana Untuk Membedakan Anak Dan Induk Kalimat Sekali Lagi Yang Namanya Anak Kalimat Dia Selalu Berada Setelah Konjungsi Karena Konjungsinya Disini Maka Klausa Setelah Konjungsi Disebut Dengan Anak Kalimat Induk Kalimat Ada Di Klausa Satu Anak Kalimat Ada Di Klausa Dua Kita Ke Contoh Berikutnya Ini Adalah Hubungan Yang Lain Bukan Hubungan Waktu Menggunakan Konjungsi Jika Jika Engkau Datang Aku Sangat Bahagia Ini Klausa Pertama Adalah Engkau Datang Klausa Kedua Aku Sangat Bahagia Karena Konjungsinya Di Awal Maka Di Belakangnya Adalah Anak Kalimat Sampai Mana Bu Jika Konjungsi Ada Di Awal Maka Antara Anak Dan Induk Dibedakan Atas Tanda Koma Dan Di Belakang Konjungsi Selalu Anak Kalimat Jadi Engkau Datang Ini Anak Kalimat Aku Sangat Bahagia Itu Adalah Induk Kalimat Bisa Dipahami Penjelasannya Dan Sekali lagi Apa yang Saya Sampaikan Terkait Kebahasaan Ini Adalah Sebagian Dan Detailnya Bisa Sampai Lihat Di Materi Pada E-Learning Di Cek Kembali Di Materi Dari Penjelasan Saya Yang Sudah Saya Berikan Itu Tadi Penjelasan Terkait Dengan Kebahasaan Laporan Hasil Observasi Apa Yang Saya Sampaikan Nanti Kalian Cermati Berkali-kali Dan Membaca Lebih Lanjut Materi Yang Ada Pada E-Learning Pada 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 Pandemi Ini Kita Harus Tetap Semangat Untuk Belajar Dan Jangan Lupa Jaga Kesehatan Itu Saja Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh